Intro Oke mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kali ini agar tetap dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ini kita berdoa mulai Ya berdoa selesai Selanjutnya guru akan memaksa kalian ya Hari ini ada yang tidak masalah apa masalah semogus Ya diaksa dulu ya Bu Tiara jangan lupa Tidhi Yolanda Benjir Bu Nafilia Benjir Selalu Bu Tiara Hati Benjir Bu Lila Jahra Fionita Benjir Bu Aisyah Benjir Bu Berarti aja semuanya kan Ini kenapa ya Berarti ya kok udah berwet seslak Lupa aku tadi betak bawa-betak nggak ada Oh, betul ya bisa milah kan Terlebiar aja Terlalu banyak Cerata yang lebih banyak Saya mau tanya ya Kalian tadi ini ada yang serapa Minum susu atau minum sirup Minum apa lagi Minum air Minum air Minum air dari misal kalian pagi ini minum susu kira-kira dari susu itu apa-apa kan sebelumnya kita membuat ada susunya dulu pernah dikasih air panas lalu diaduk nah waktu kita habis mengatur itu susu susu sama air panasnya itu bercampur apa enggak siap-siap peristiwa yang susu langsung diaduk langsung mencampur tadi kita akan membahas mengenai konsep campuran gajar tunggal nah konsep campuran gajar tunggal tersebut kita akan melakukan praktikum dan praktikumnya tujuannya apa agar kita mengetahui bagaimana tadi semisal susu bisa tercampur atau nanti akan guru sediakan bahagiannya nanti diamati nah ini ada LKPD nya guru bagikan satu-satu ya ini komponya langsung aja ya berhubungan dari dua meja berarti kompon satu-satu ini kompon dua atau oh oke di LKPD nya dan di LKPD ini ada juga juga sebilan materinya nah kalian pelajari dulu materinya atau nanti saat praktikum sambil saya menyiapkan dan praktikum nya Kalau ada kesulitan yang masih bingung bisa ditanyakan ya Sudah selesai, dipakai minyak HPG Sudah? Sudah Sudah Ini apa ini? Nah sekarang kita akan buka prosedur kerja, kegiatan pertama Sudah? Sudah Nah disitu kan ada langkah-langkahnya Yang diperlukan kan batu, air, ini bersakua, lalu balon dan plastik Nah langkah pertama itu kan Ini ada batu Batu, air, batunya ada satu aja Terus, kan ini ada satuan Ada satunya ini diisi air dengan volume 50 Nah disitu dari beda sempur boleh diisi Gue ini kok nggak bisa diisi air dengan waktu di situ Jadi aku kasih tau Aku merepaskan Apa yang akan menjelaskan? batunya itu dicembuhkan ke geles menurut kalian gimana tadi yang sebelum dicembuhkan batunya yang masih di luar sama di dalam geles ada perbedaan ya kalian gak mati kan dibaliknya ada hasil pengamatan itu bisa diisi anak ada pertanyaan berarti ini yang diangkatkan batunya iya kenapa lagi dicembuhkan dimasukkan ke air kan ada perbedaan perbedaan konok dari airnya itu sebelum sama setelah ada batunya masuk matel berarti ini masih bisa pasir ya Bu iya soalnya gak bisa nih aku sama air dan juga bentuknya sama nah udah selanjutnya selanjutnya ya menggunakan banyak menggunakan yang ini tuh apa aja ada air, gula, barang, sinyak boran, tanah, dan susu nah berhubung banyak-banyak kita bagi dua kompok aja nanti apa namanya yang mengisi tabel nanti bisa saling membantu nah kompok bersama itu gula, barang gula sama barang iya iya nah sekarang kan ini ada glass glass akuanya nah ini dimasukkan dimasukkan ke dalam glass akuanya itu seberapa kumahnya dikasih air dulu ya dikasih dikasih minyak minyak dikasih minyaknya dulu taruh cuntur ini apa udhannya bu masalah cukupnya cukupnya berapa bu ini di taruh di kumah nah udah terus dia pakan bu ini Ini tunggu pokoknya 2 sepi Mana, ayo Ini langsung dituangin minyak ya Bu Iya Wah Bagus Lu salah tanya tuh, kok ada gelebumnya kenapa? Ya kan itu beri minyaknya tuh Soalnya minyak sama air tuh gak bisa nyambut Seperti apa, Bu? Nyak gelebum kan sih itu, Bu Oh itu tadi udara-nya Udah layak masuk Nah gimana kapa jumlah? Bapak satu udah, udah dituang Susunya? Susunya bener, Pak Ini dituang sini Kamu dulu ya, Bu? Karena gak bisa, Pak Bu Tanah? Teman-teman Ayatnya ini bisa ditambahin Nah gimana? Udah kan? Nah sekarang dihacu Semuanya dihacu Temannya bisa bentuk ya, Bu? Temannya gak dihacu Gimana? Sambil dia mati ya? Bisa nyakor apa? Muga Masih disempat tuh dia masih Masih pisah air sama minyaknya bisa nyakur gak ya? gak bisa dia ada lagi, dia ada lagi oke gimana pukul 1 udah udah tuh babak 2 juga udah tuh nah kita ambil itu kalian kan ada ada tabel pokamata gue nah bisa disikan dulu tabelnya itu kan ada jenis biarnya, tadi udah dibandingkan kan ada kolom heterogen sama homogen nah itu kalian disuruh mengelompokkan tadi semisal gula gulanya tuh termasuk dalam heterogen apa homogen homogen bu apa bisa kenapa? karena bisa larut dalam air nah iya betul sekali nah kalau ini aboren ada yang tau gak heterogen bu heterogen kan aku kok heterogen karena ini gak bisa ya betul sekali nah kalian tinggal lagi bisa gini kasih tanda cetak di kolomnya heterogen atau homogen iya bu oke selanjutnya selanjutnya kita akan mati punya nah yang tiga itu kan ada banyak es batu, lilin, korek, dan kertas nah berhubung ada dua pokok nah kita bagi aja biar terpot yang sini komok satu kita pakai lilin yang komok dua pakai es batu nah gimana udah ada banyak sudah bu gimana udah bisa nyang apa belum belum bu kayaknya ini bumset bu gak di atas itu kok mau ngasih kan iya sambil di megas gak apa apa gimana kita pegang culapan bu nah misalkan nah itu diamati apa yang terjadi sama lilinnya itu nanti nah kalian udah makan esnya gimana esnya esnya belum cair bu jadi air tadi awalnya padet tak bu terus ini jadi cair nah berarti ada perubahan kan iya air tadi kan di diamati nah secara pulisi tabernya itu gimana kan tadi misal es batu perlapuannya terjadi jadi es batunya tadi kan di diamkan nah itu gimana reaksinya apakah dia masih tetap jadi es batu atau mencair jadi air nah jenis perubahannya apa semisal es batu mencair berarti itu mencair nah kalau lilin gimana lilin tadi melelankan 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 berarti kan pelapa yang terjadi apa lilin dibakar terus dia melelankan dan semakin menjadi sedikit nah jenis perubahannya apa berarti jenis perubahannya apa berarti dari tahun duit apa ya apa ya apa ya apa ya berarti kan melalakan iya oke 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 nah oke gimana udah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai nah dari kelompok kalian permakilan Mas Jumat Depan presentasi hasil dari praktikum kali ini ya iya ini mau pembak mana dulu pembak satu satu dulu pembak Jumat oke 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 bapak Jumatnya silahkan mengepresentasi siapa ini saya akan di saya sini Elena Dewi nomor asen 7 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan pada itu pengamatan pertama itu pada sifatnya keras volume tidak berubah dan bentuknya tetap kemudian pada zat cair itu sifatnya volume tetap bentuk berubah terus yang ketiga itu yang wujudnya zat sifat zatnya itu volume berubah bentuk berubah kemudian pada praktikum yang kedua mengenai campuran gula itu termasuk campuran homogen sedangkan garam kasar homogen terus minyak goreng itu campuran nitrogen heterogen tanah juga heterogen dan susu cair itu termasuk campuran homogen kemudian yang presentasi efek praktikumnya ketiga itu mengenai es batu dan lilin nah es batu pada perlakuan pertama itu dibiarkan kemudian wujudnya berupa menjadi cair yang lilin itu jika dibakar wujudnya menjadi mencair juga berbeda selanjutnya yang pertanyaannya bisa di pertanyaan nomor satu ya bu iya itu bagaimana bentuk dan masa batu setelah dipindahkan dari kedua tempat yang berbeda benar itu bentuknya dan masanya batu itu tetap atau sama iya yang pertanyaan kedua bagaimana bagaimana bentuk dan ukuran perumah air setelah dipindahkan pada kedua zat gelas yang berbeda volume volume airnya itu tetap dan bentuknya berubah nah terus nah dari tadi praktikum yang bisa dilakukan kesimpulannya gimana kesimpulannya itu kalau benda cair itu memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya iya kemudian dapat berubah wujud iya kemudian yang serbatan itu bentuknya tetap kalau dikedakan keomongan itu tetap betunya iya ya terima kasih buat permainan kompo 2 gimana itu kompo 1 selanjutnya kompo 1 selanjutnya selanjutnya Lila iya iya saya Lila Azara absen 20 akan mempresentasikan hasil pengamanan dari praktikum bagi untuk pengamatan yang pertama paket Z paket memiliki sifat bentuk volume yang tetap sama yang ketiga untuk wujud Z cair memiliki sifat Z yang volume dan bentuk yang berbeda yang ketiga wujud Z gas memiliki sifat bentuk volume yang berbeda untuk pengamatan yang kedua untuk gula termasuk pada campuran homogen garam kasar termasuk dalam campuran homogen minyak gula termasuk pada campuran heterogen tanah termasuk dalam campuran heterogen dan susu cair termasuk dalam campuran homogen untuk pengamatan yang ketiga ini ada S1 dan LIL S2 ini diberi perlakuan dibiarkan saja maka akan mencair menjadi cair untuk RILING diberi perlakuan dengan cara dibakar maka RILING tersebut akan melalai sampai mencair pertanyaannya pertanyaan pertanyaan nomor empat sama lima bisa dijawab untuk pertanyaan nomor empat sebutkan ciri-ciri dari wujud Z disini ada gajar yang tersebut untuk Z ciri-cirinya itu volume yang sama atau tetap untuk yang dercai volume tetap namun menyesuaikan dengan makanya kemudian Z memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap atau ber kemudian pertanyaan kelima apakah perbedaan campuran homogen dan heterogen itu untuk campuran homogen itu larutannya itu larut atau tercampur kalau campuran heterogen itu larutannya tidak larut nah gimana kesimpulan praktikum kali ini gimana menurut kelompok kamu kesimpulan dari praktikum ini benda padat memiliki volume dan bunuhnya sama untuk benda cair memiliki volume tetap namun turutnya berubah untuk benda cair memiliki volume dan bentuk yang berubah campuran homogen itu campuran yang mudah larut sejakan campuran heterogen itu campuran larutan yang tidak cepat larut oke terima kasih mbak Nila silahkan disana kita akan menyimpulkan kegiatan tadi, nah sebelumnya Bu Guru mau memberikan penjelasan sedikit mengenai materi tadi tadi itu kita praktikum itu berkaitan dengan campuran dan jat tunggal nah jat tunggal itu apa jat tunggal itu tersusun dari materi misalnya air lalu ada logam besi ada garam, ada gula dan masih banyak lagi nah bagian dari kedua jat tunggal itu senyawa kimia senyawa kimia itu jat tunggal yang tersusun dari banyak umur unsur yang bergabung menjadi satu jat kalian bisa lihat di LKPD ya sambil menyimak ya ini LKPD nya bisa dibuka nah disitu sudah ada materinya Guru mau menjelaskan sedikit saja nah yang jat campuran jat campuran tadi kan ada yang homogen sama heterogen nah apa itu bedanya yang homogen itu jat penyusunnya tidak dapat dibedakan atau tercampur seperti susu tadi sama air nah itu tercampur lalu yang heterogen merupakan campuran dua jat atau lebih jat yang penyusunnya tidak tercampur seperti apa tadi seperti minyak goreng sama air nah itu tidak tercampur jat penyusunnya nah dari praktikum tadi kan bisa dikaitkan sama matahari ini tadi nah sekian praktikum kali ini nah untuk minggu depan kalian bisa belajar di materi selanjutnya di bupaket ada nah di materi selanjutnya itu kalian bisa belajar buru nanti minggu depan akan buru tanya mengenai materi tadi nah sekian kelas hari ini ini tolong nanti itu ya dibersihkan ya minta tolong buru nah buru nah sekian kelas kali ini kita beca hamdallah bersama-sama alhamdulillah di nabil amin dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekian video pembelajaran dari kelompok kami semoga bermanfaat bagi teman-teman semua selamat menikmati